Dua tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf kala sepanjang hari ini diwarnai aksi ujuk rasa. Di Medan Sumatera Utara, aksi demo masa mahasiswa berlangsung ricu. Sementara di Jakarta, aksi ujuk rasa mahasiswa dipusatkan di depan Istana Presiden Jakarta Pusat. Kericuhan ini terjadi saat aksi ujuk rasa dilakukan sejumlah masa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII Sumatera Utara Kamis Siang. Kericuhan bermula saat petugas menghalangi mahasiswa yang akan membakar ban bekas di tengah jalan. Para mahasiswa menuntut janji pemerintahan Jokowi-Jusuf kala dalam mewujudkan bangsa dan negara yang adil dan berdaulat. Jokowi-JK dianggap gagal menjalankan pemerintahan yang baik. Kericuhan kembali pecah saat polwan yang sedang melakukan penjagaan mendapat perbuatan tidak senonoh dari salah seorang pengunjuk rasa. Polisi akhirnya mebekuk salah seorang pendemo yang diduga provokator. Sementara kericuhan juga mewarnai aksi ujuk rasa dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK yang dilakukan ratusan mahasiswa di depan Istana Presiden Jakarta Pusat. 4.000 personil dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi ujuk rasa. Tim Liputan, MNC Media, Medan dan Jakarta.